Louis Suarez, kemudian ada juga Ederson Moraes, keeper Manchester City Ada juga Dimitri Payet, Granit Xhaka, James Madison, dan juga brand ambasador dari Halo Sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji Dan di video kita kali ini, seperti yang lo lihat semua, di depan gue ini sudah ada sepatu bola dan juga sepatu pecal dari brand Puma Yaitu Puma Future Set 3.3 Dan buat lo semua yang dari kemarin sudah nanyain, bang kapan nih review sepatu bola Puma ataupun sepatu futsalnya Sekarang waktunya buat lo angin waktu sejenak dan tonton video ini sampai akhir Sekarang kita akan bahas dari sepatu bolanya terlebih dahulu nih Sob Nah di sepatu bolanya sendiri, ini sebenarnya dari segi upper dan juga material itu sama persis dengan sepatu futsalnya Tapi kita akan lebih detail lagi mulai dari bagian upper, insole hingga outsole Jadi kita bagi dari tiga Sekarang kita bahas dari segi uppernya terlebih dahulu Kalau kita lihat dari segi desainnya, ini gue rasa sepatu bolanya dan juga sepatu futsalnya itu nyentrik banget ya Sob Seperti para pemain yang memakai sepatu ini Di antaranya ada Louis Suarez, kemudian ada juga Ederson Moraes, keeper Manchester City Ada juga Dimitri Payet, Granit Xhaka, James Madison dan juga brand ambassador dari Puma Future yaitu Neymar Junior Ya para pemain tersebut bisa dibilang memang nyentrik-nyentrik Gimana enggak? Mulai dari Ederson Sebagai seorang keeper, dia gayanya nyentrik abis Ada juga Suarez, dia lawan aja digigit apalagi sepatu kali ya Nah pokoknya dari segi permainan, para pemain tersebut bisa dibilang memang menarik perhatian Terutama dalam hal agresivitas dan juga determinasi Karena memang Puma Future ini dirancang khusus untuk para playmaker dan juga para striker yang memiliki skillful Nah kenapa sepatu ini bisa dibilang cocok untuk para pemain yang jago ataupun profesional ataupun pro Karena teknologi-teknologi yang dimiliki sepatu ini mendukung daripada permainan ketika di lapangan Contohnya adalah teknologi dari Fusion Fit Di sini Fusion Fit itu ada di tengah Nah nanti akan gue jelasin Tapi sebelumnya gue akan jelaskan dari segi uppernya terlebih dahulu nih Di bagian depan Nah di sepatu ini itu memiliki upper yang bertekstur Dan bisa dibilang untuk bagian depannya ini lentur dan juga elastis banget sob Kalau kita bandingkan dengan sepatu di para kompetitornya Karena seperti X-Speed Flow mungkin di sepatu adidas atau menerkurial vapor di sepatu Nike Itu tingkat elastisitas dan juga kelenturannya ini bisa gue bilang dan juga bisa berani gue bilang Ini salah satu yang terbaik sih sob Karena kalau dibandingkan dengan Nike Vapor yang memang juga elastis dan juga lentur Itu jauh lebih enak yang ini Karena mungkin bisa dibilang di sini memang ada teknologi Evo Knit Pro Yang mana memang seperti kaos kaki yang lebih tipis dan juga lebih lembut Nah jadi ketika menggunakan sepatu ini itu seperti menggunakan kaos kaki yang di double Nah tekstur di bagian depannya sendiri ini Ini tentu akan memudahkan segaligus membuat sepatu ini itu nempel di bola yang akan kita dapatkan Jadi untuk di uppernya sendiri ketika kita gunakan untuk dribbling Kemudian passing dan juga finishing Ini tentu akan jauh lebih maksimal Nah memang tekstur-tekstur seperti ini adalah fungsinya untuk menghentikan bola Laju bola dan juga untuk membuat bola itu nggak jauh-jauh dari sepatu ini Nah untuk di bagian uppernya kurang lebih seperti itu Kemudian kita berlanjut di bagian penalian sini Nah untuk di penaliannya sendiri ini sudah tidak menggunakan lidah sepatu Melainkan menggunakan semi-collar ataupun knitting seperti ini Sehingga ini seperti sepatu slip-on Jadi sepatu ini itu bisa digunakan seperti slip-on juga Karena memang mudah banget untuk masuknya Nah disini itu disebabkan karena elastisitasnya daripada kerah sepatu ataupun collar disini Jadi ini nggak akan sesulit ketika kita menggunakan sepatu Nike Superfly Ataupun Predator Edge yang mana lebih kaku Nah ini itu ada di tengah-tengah itulah antara Superfly yang memang mana lebih mengikat Tapi juga menyulitkan untuk masuk Dan juga di seri Predator yang lebih kaku untuk di collar-nya sendiri Dan gue rasa ini sepatu emang nyaman banget dan juga enak banget Teknologi yang terdapat di sepatu ini selain itu ada di Fusion Fit sendiri Nah Fusion Fit itu terletak di bagian tengah sini Jadi sepatu ini adalah sepatu dengan teknologi Fusion Fit yang kedua Sebelumnya ada di generasi yang pertama dan juga kedua Yang mana memang di teknologi Fusion Fit itu memiliki beberapa keluhan di generasi sebelumnya Ya itu generasi pertama dan juga kedua Dimana Fusion Fitnya itu lebih terasa sempit dan juga nge-press di kaki Sehingga membuat kaki kita itu terasa kurang nyaman Nah di seri yang ketiga ini Itu Puma sendiri menurut gue telah mendengarkan keluhan daripada penggunanya Sehingga dengan adanya teknologi Fusion Fit itu tentu akan lebih menyesuaikan bentuk kaki kita Jadi ketika fleksibilitasnya itu juga terasa lebih baik Tentu sepatu ini akan lebih nyaman menggunakan tali sepatu Walaupun memang sepatu ini pun bisa digunakan tanpa tali sepatu Tapi karena di bagian kolarnya ini tidak terlalu kencang Maka tentu memiliki kekurangan penguncian di bagian kolarnya Nah untuk di sebelah kirinya udah gue lepas nih tali sepatunya Kurang lebih seperti ini Memang ada semacam hal yang mengganggu ketika tali dilepas Yaitu di bagian atasnya sini itu memiliki rongga-rongga untuk masuknya tali sepatu Tapi gue rasa ini bukan sebuah masalah yang besar Melainkan masalahnya itu ada di bagian sini Karena ketika menggunakan sepatu ini tentu bagian tumit kita itu akan terasa naik Nah itu tentu akan membuat sepatu ini tidak begitu nyaman ketika digunakan tanpa tali Tapi lu bisa coba kalau mau pakai tanpa tali Nah sekarang kita coba lanjut Untuk di bagian heel counternya sendiri ini cukup aman Cukup keras untuk di bagian belakang Kemudian di bagian tumitnya sini Menggunakan bantalan yang memang di generasi pertama dan juga kedua pun Tidak ada masalah sebenarnya untuk di bagian sini Karena memang sudah terasa nyaman dan juga cukup Memberikan kenyamanan dan juga keamanan di bagian belakang tumit ini Karena memang permasalahannya sebenarnya memang ada di bagian tengahnya sini Di generasi pertama dan juga generasi kedua Tapi dengan pusian fit yang lebih baru dan juga lebih baik Tentu permasalahan tersebut bisa sedikit diminimalisir Oke untuk di bagian uppernya sudah kita bahas Kita masuk ke bagian insolenya Di bagian insolenya sendiri ini sepatu karena memang di grade ketiga Jadi untuk bagian insole ini non removable ataupun tidak dilepas Berbeda dengan seri yang elitnya atau di point satunya Nah untuk di bagian insolenya gue rasa ini juga cukup nyaman Dan untuk bahan uppernya yang tipis ini Oh ya sob for your information Bahwasannya gue biasa pakai di sepatu-sepatu lain itu size 40 Dan gue cobain juga di sepatu ini juga size 40 Dan gue rasa itu juga nyaman-nyaman aja sob Jadi buat lo yang mau cobain sepatu ini Sepatu ini itu terus size Jadi lo biasa pakai size berapa? Lo pesen deh sepatu ini di size tersebut Jadi untuk fittingnya sendiri Yang gue rasain ketika gue pakai sepatu ini Itu langsung banget ngefit dan juga enak Kalau gue bandingkan dengan si Puma Ultra Ataupun di seri-seri Puma yang lainnya Seperti Puma One dan lain sebagainya Nah untuk di seri Puma Future Z 3.3 sendiri Ini memang sepatu yang lebih recommended Untuk tipikal kaki yang medium hingga narrow Jadi untuk yang terlalu lebar ataupun lebar Itu mungkin perlu penyesuaian Untuk di bagian punggung kaki dan juga bagian tengahnya sini Karena meskipun dengan teknologi Fusion Fit Tapi tetap ada batasnya lah sob Jadi untuk di bagian upper dan juga insole seperti itu Untuk bagian ketiga Yaitu yang akan kita bahas adalah bagian outsole-nya Bagian outsole-nya sebenarnya ini yang tetap dipertahankan Dari generasi pertama dan juga generasi kedua Dengan Dynamic System Motion Ataupun outsole yang membentuk huruf Z ini Itu tentu akan mengurangi bebot daripada sepatu ini Kemudian juga bentuk traksinya Ataupun bentuk pullnya Ini akan memudahkan traksi kita ke segala arah Contohnya ketika kita sedang dribbling lurus Kemudian akan berbalik arah Ataupun berbelok arah Itu stud jenis setengah lingkaran Ataupun setengah bulat seperti ini Tentu akan membuat traksinya Ataupun pengeremannya Itu jauh lebih enak dan juga lebih nyaman di kaki Sehingga ini sepatu memang direkomendasikan Untuk pemain-pemain yang memiliki skillful Ataupun sering gocek-gocek dan juga lewatin lawan Nah untuk sepatu ini sendiri Memang bisa gue bilang Sangat-sangat memiliki perubahan Dibandingkan dua generasi sebelumnya Walaupun bagian outsole-nya ini gak ada perubahan berarti Untuk studnya sendiri Tadi gue bilang setengah lingkaran Dan juga disini itu transparan Sedangkan warnanya itu menyatu dengan bagian uppernya Yaitu warna orange atau neon citrus Nah untuk sepatu futsalnya sendiri Itu hampir sama dengan sepatu bulanya Jelas perbedaannya ada di bagian outsole-nya Karena di bagian outsole-nya ini Menggunakan bahan rubber Ini yang mana jelas ini Gak usah diragukan lagi lah Brand sekelas Puma mah Gak ecek-ecek Kalo buat sepatu Untuk di bagian outsole-nya sendiri Ini cukup untuk membuat nyaman Karena disini juga ada bahan pylon Yang berwarna hitam Kalo kebanyakannya itu juga warna putih Tapi ini warna hitam Biar menyatu dengan bagian uppernya sini Dan juga bagian fusion fit-nya itu tadi Jadi ini perpaduan warna Yang menurut gue nyentrik Dan juga enak banget dilihat Nah itu dia Untuk sepatu futsal dan juga sepatu bolanya Nah dengan banyaknya pemain hebat Yang menggunakan sepatu ini Gue rasa lo harus cobain nih Sepatu Puma Future Z 3.3 ini Karena memang sejak kepindahan Neymar Dari brand Nike ke brand Puma Sepatu ini bisa dibilang Memang lebih cocok Dengan tipikal pemain Seperti Neymar Junior Sob Nah dulu gue inget banget tuh Bahwasannya Neymar muncul Dengan brand Nike Menggunakan sepatu Hypervenom Yang legendaris itu Kemudian ada juga Hypervenom Kedua dan juga ketiga Meskipun banyak dikeluhkan Oleh para penggunanya juga Gue sih berharap bahwasannya Dari brand Puma sendiri Itu bisa belajar Dan juga bisa berkolaborasi Lebih baik lagi dengan Neymar Karena Neymar kan salah satu Pemain hebat juga Sob Nah gue rasa sepatu ini Cukup worth it di harganya Karena memang tidak terlalu tinggi Dan juga dengan beberapa teknologi Yang udah gue sebutin tadi Sob Tipikal sepatu dengan agresivitas tinggi Seperti ini Mari kita coba untuk beratnya sendiri Apakah ini tergolong ringan Ataupun cukup berat Nah disini kita akan coba Untuk di size 41 Itu beratnya Untuk di sepatu bolanya sendiri Itu hanya berkisar di angka 220an aja Sob Jadi memang sepatu ini tergolong ringan Juga enggak sebenarnya sih Ya cukup standar Tapi juga berat juga enggak juga Untuk di sepatu futsalnya ini Gue rasa ini jauh lebih berat sih Sob Dengan size yang sama 41 itu Beratnya di 250 Jauh lebih berat Seperti yang gue bilang Nah untuk sepatu kedua sepatu ini Dibanderol di sporty ID Dengan harga 1.105.000 Jadi tunggu apa lagi Kalau lu langsung ingin mencoba Experience dengan menggunakan Sepatu Puma Future Z 3.3 Langsung aja Sob Kita sudah tersedia Di online store Baik Shopee dan juga Tokopedia Maupun Bekalapak Dan juga store kita Masih tetap sama Di Jalan Avanti Nomor 29 Depok Sleman Yogyakarta Sekian untuk video review kita kali ini Buat lu semua Yang punya saran Untuk sepatu apa sih Yang bakal kita review Di video selanjutnya Jangan lupa untuk komen di bawah sih Sob Terima kasih Sudah menonton sampai akhir Kita ketemu di video-video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax